Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik dari ini kita akan menjawab seputar masalah hukum yang ditanyakan oleh beberapa dari audiens di youtube kami Nah, disclaimer dulu bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah berupa pengalaman dan berupa hal-hal yang memang kami ketahui tetapi tidak dalam maksud untuk memberikan nasihat hukum Jika Anda membutuhkan nasihat hukum untuk langkah-langkah hukum sebaiknya Anda menghubungi lawyer atau LPH di tempat Anda sehingga mendapatkan hal yang prokret Ya, seperti itu Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama Terkait dengan upah ya Jadi saya upah yang dilaporkan 5,9 juta tapi gaji tiap bulan selama 5 tahun cuma 2,9 juta Ada bukti slip gaji lalu apa yang harus saya lakukan 2 juta upah saya kemana Nah, sebenarnya bukan 2 juta Kalau 5,9 dan Anda dibayar cuma 2,9 selisihnya itu 3 juta ya Bukan 2 juta Pertama itu Nah, yang kedua Jadi sebenarnya praktek-praktek ini seringkali dilakukan oleh oknum Oknum-oknum perusahaan untuk menutup terkait dengan Satu adanya upah minimum Yang kedua biasanya adalah terkait iuran BPJS Nah, kenapa? Karena iuran BPJS itu mengacu pada upah minimum Seperti itu Nah, banyak yang dinaikkan Seolah-olah upah dari pekerjanya itu adalah Memenuhi syarat Seperti itu Nah, jadi Bukan Anda sebenarnya bergaji 5,9 Tidak Tapi sebenarnya memang perusahaan tempat Anda bekerja itu Hanya mampu menggaji Anda 2,9 Tetapi mereka mem Saya duga ya Memiliki dugaan Melakukan hal-hal yang Tidak benar oleh Dari aspek ketenanggaan kerjaan Dan dari aspek hukum Dengan dia memberikan informasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya Nah, seperti itu Nah, jadi Yang bisa lakukan Anda apa ya? Silahkan Anda datang ke HRC Anda Anda tanya Kenapa kok Anda dibayar cuma 2,9 Padahal strip gajinya 5,9 juta Ya, seperti itu Nah Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Bang mohon jawab pertanyaan saya Pada tahun 2011 Bapak saya pernah menitipkan surat tanah segel kepada orang Tanah itu punya Bapak saya sendiri Tiba-tiba tahun ini ada orang datang ke rumah Bapak saya Mengaku memiliki tanah yang dimiliki Bapak saya Dan suratnya sudah dibalik nama Dan tanpa pengetahuan Bapak saya Tanah dan surat yang Bapak saya titipkan kepada temannya itu Ternyata sudah dijual dan dimiliki orang lain Dan orang tersebut datang ke rumah Bapak saya Ingin minta Bapak saya mengajukan gugatan ke pengadilan Karena ada yang mengklaim tanah tersebut dengan surat yang baru Bapak saya bingung apa yang harus dilakukan Karena tanah beliau dijual dan tidak Tidak tahu jika menerima duitnya Jawab Pak, terima kasih Yang pertama terkait surat tanah segel saya tidak tahu ya maksudnya apakah sertifikat atau bukan sertifikat Satu itu Nah yang kedua Jika Itu adalah sertifikat dan ternyata dijual dan pas pengetahuan oleh Bapak Anda maka itu bisa dinamakan penggelapan Dugaan tindak pidana penggelapan Nah sehingga Jual belinya bisa dibatalkan jika Anda memiliki bukti-bukti kuat bahwa Memang tidak dilakukan jual beli oleh pemiliknya Kemudian ketika ada orang datang dan mengklaim Nah ini saya takutnya Bahwa surat-surat itu juga ternyata disalahgunakan oleh Dugaan saya oleh teman Bapak Anda itu Karena buktinya suratnya sudah tidak ada di teman Bapak Indu dan suratnya dimiliki oleh orang lain yang mengaku sudah membeli Seperti itu Nah jadi Apa yang harus dilakukan ya silahkan Kalau Anda mau memperjuangkan tanah Bapak Anda dan Bapak Anda juga mau memperjuangkan Silahkan sampaikan sedujud-sudurnya lakukan higratan Nah tuman yang aneh disini kenapa Memang tanah tersebut atau surat tanah tersebut Dipinjamkan atau diserahkan ke teman Bapak Anda Ini kan pasti ada keanehan nih Bagaimana mungkin surat tanah yang kita miliki kita kasih ke teman kita Tanpa ada sesuatu Pastikan nanti perlu dicari tahu kebenarannya Jadi saran saya tanya dulu cari informasi sebenar-benarnya Apa yang terjadi kenapa surat tanahnya bisa dipinjamkan atau diserahkan ke teman Bapak Anda Apakah ada utang biutang atau ada perjanjian yang lain dan sebagainya Terus kemudian cari dokumen-dokumen tertulis Baru putuskan Anda mau ngapain Nah tentu dari informasi yang Anda sampaikan Saya pikir informasinya sangat kurang dan juga Yang kedua tidak didukung dengan bukti atau dokumen pendukung Jadi kalau mau Anda serius tentang hal ini Saran saya cari lawyer Yang benar-benar paham masalah tanah Atau cari LBH Ya Seperti itu Mudah-mudahan menjawab Kita lanjut Saya salah satu korban restrukturisasi Mohon pencerahannya Singkat cerita Pertengahan pandemi ditauri restrak oleh marketing bank Selama 6 6 Oh ini kalau tidak ada penjelasannya ya Selama 6 yang harus pembayarannya lunas di bulan Oktober 2022 Mundur jadi bulan Maret 2023 Dengan iming-iming tidak ada bunga Maka saya ikut program restrak Gris period angsuran 6 bulan berjalan Restrak dan mulai angsuran kembali Ternyata Angsuran saya yang awalnya 1,8 Turun menjadi 1,6 Dan tanpa saya konfirmasi ke bank Angsuran yang baru berjalan tanpa adanya Keterlambatan pembelan karena sistem auto-debat Setelah sampai pada cecilan terakhir Ternyata ada bunga yang harus dibayarkan sebesar 11 juta Saya konfirmasi menanyakan uang apa 11 juta Ternyata pokok kurang bayar yang di awal cecilan 1,8 Menjadi 1,6 Plus bunga akrual berjalan Oke saya terima untuk yang kurang bayar Dan membayar 6 juta Dan sampai saat ini dari bunga Maret ke bunga bulan Juni Surat pelunasan belum diberikan karena harus membayar bunga akrual yang berjalan Rekan yang saya pun dibekukan Bahkan setiap ada uang masuk rekan yang tidak bisa diambil Jika tidak konfirmasi dengan pihak bank Nah yang ditanya apa nih? Karena ketika tidak bertanya hanya surat Tetapi yang mau saya sampaikan mungkin dari sini Yang pertama ya ketika ada penawaran apapun dari perbankan Anda harus benar-benar paham Ya Paham itu tidak hanya dari penjelasan secara lisan Tetapi juga dokumen tertulisnya Karena ketika pihak bank menawarkan restrukturisasi Pasti nanti diikuti dengan adanya adendum perjanjian kredit Nah Anda harus baca adendum perjanjian kreditnya dengan jelas Seperti apa dampaknya, bagaimana pelunasannya dan lain sebagainya Ya Nah tentu saya tidak bisa bicara banyak tentang kasus Anda Karena satu Tidak ada dokumen pendukung yang Anda informasikan Hanya ada informasi bahwa Anda telah bersedia ikut program restrak Dan kemudian Anda juga bersedia membayar angsuran yang sudah diperjanjikan Tetapi Anda mungkin tidak sempat menanyakan dampak setelah turunnya angsuran Nah ini yang mungkin terlewatkan atau terlupakan Maka sebaiknya Anda pelajari perjanjian kredit dan adendumnya Nah kalau memang perlu Anda minta keringanan kepada bank Seperti itu Ya mudah-mudahan menjawab Selanjutnya Tempatku ada kerja 3 bulan terus dihentikan kontrak sebulan off Lalu dipanggil lagi di tempat yang sama 3 bulan Ini fungsinya kenapa ya Ada sesuatu kah Oke Jadi Model kontrak terus diberhentikan sebulan Terus lanjut lagi sebulan ke depan di kontrak 3 bulan lagi adalah Cara-cara yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ya Untuk mengakali sistem PKWT Nah PKWT itu kan adalah pegawai kontrak Nah seharusnya Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang sifatnya sementara Nah dugaan saya Pekerjaan Anda adalah pekerjaan inti atau pekerjaan core jenis sifatnya Sehingga tidak bisa dibikin PKWT Nah untuk mengakalinya supaya Anda tidak jadi PKWTT atau PKWT Dilakukanlah model seperti ini Biasanya Oknum-oknum perusahaan seperti ini Tidak terlalu bona fit perusahaannya Nah saya tidak tahu lah ya Itu pengalaman saya Tapi Model-modelnya biasanya seperti ini Nah mudah-mudahan menjawab ya Oke ini pertanyaan terakhir Saya kerja di salah satu BPO Dan akhir bulan ini PKWT habis Saya tidak melakukan perpanjangan kerja Anak-anak lain sudah mengetangani paket barunya Di sini saya mau bertanya menihak karyawan dalam kompensasi yang sudah Menyelesaikan masa kerja Apakah wajib perusahaan membayar Sebelum perpanjangan PKWT baru Yang kedua masalah payroll Bulan ini dimana yang biasanya dibayar setiap tanggal di 30 atau 31 Dengan periode perhitungan upah Mulai tanggal 26 Ketanggal 25 bulan berjalan Dan itu juga terlambat di PKWT Tiba-tiba bulan ini cut off dimajin tanggal 20 Dan pengajian tanggal 27 Apakah tidak melanggar atau bisa dilaporkan Nah yang pertama terkait PKWT Bagi pekerja yang telah menyelesaikan PKWT-nya Dan tidak memperpanjang Atau akan memperpanjang dengan PKWT baru Maka perusahaan wajib membayar kompensasi sebanyak Satu kali gaji jika masa kerjanya adalah 12 bulan Jadi dibayarkannya sebelum tanda tangan PKWT yang baru Seperti itu Nah cuman itu teorinya Kadang prakteknya bervariasi Tergantung perusahaannya Nah yang pasti Anda punya hak untuk kompensasi Uang PKWT yang sudah selesai tadi Nah yang kedua Terkait dengan payroll Biasanya dibayar tanggal 30 atau 31 Dengan perhitungan upah tanggal 26 ke 25 bulan depan Tiba-tiba berubah Nah pertanyaannya kalau berubahnya itu adalah Merugikan Anda Merugikan pegawai Kemudian Tanpa ada kesepakatan sebelumnya Maka itu tentu saja bisa Dilaporkan Artinya Dilaporkan karena ada pelanggaran ketenagia kerjaan Nah caranya gimana ya Tentu sebaiknya Anda tanya dulu ke HSD Apa alasannya Kenapa tidak diberitahukan Dan lain sebagainya Nah baru Anda bisa Ajukan pelaporan Seperti itu ya Mudah-mudahan menjawab Ya saya pikir itu saja Mengenai sharing ya Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Menjawab Dan mudah-mudahan bisa Memberikan manfaat Sekali lagi Jika Anda butuh nasihat hukum Anda silahkan hubungi lawyer Atau LPS Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan share video ini Jika bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh